Wakil Bupati Barito Utara Sugianto Panalaputra mengunjungi Panti Asuhan Bina Manggala II yang terbakar di Jalan Wonarejo Muaratewe, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah selasa pagi 8 Februari 2022. Kedatangan Sugianto untuk melihat langsung dan memberikan motivasi kepada pengurus Panti Asuhan terutama pada anak-anak yatim sekaligus menyerahkan sembako, alat sekolah, dan kebutuhan lainnya. Bantuan yang diberikan pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas Sosial dan BPBD ini diberikan untuk meringankan beban korban kebakaran. Pada hari ini menyerahkan bantuan secara jempolis dari pemerintah daerah Kabupaten Barito Utara yang diserahkan langsung oleh Bapak Wakil Bupati Barito Utara dan bantuan dari Dinas Sosial PMBD yang diserahkan pada hari ini berupa sembako dan peralatan-peralatan sekolah yang diserahkan langsung pada hari ini. Semoga bantuan yang kami serahkan bermanfaat, berguna bagi korban kebakaran pada Panti Asuhan ini. Selain kebutuhan foko, korban kebakaran juga membutuhkan pembangunan kembali Panti Asuhan mengingat kini mereka tinggal di masjid untuk hunian sementara. Saat ini memang seperti inilah adanya yang pastinya lagi kami sangat memerlukan bantuan terutama untuk bangunan dulu ini Pak ya, yang perlukan untuk material karena disana kan lagi dibangun yang kita takutkan mungkin ada jatuh atau apa-apa benda. Mungkin itu yang sangat kami sekali harapkan terutama untuk keselamatan kami semua disini. Panti Asuhan Bina Manggala II terbakar pada minggu kemarin dan beruntung kejadian itu tidak menimbulkan korban jiwa karena seluruh penghuninya mengikuti pengajian di masjid. Terima kasih telah menonton!